8. Manfaat asam jawa untuk bengkak area kaki Seperti namanya, asam jawa memiliki rasa asam yang banyak digunakan dalam bidang kulinar dan juga pengobatan seperti Manfaat asam jawa saat haid Tekstur daging buah asam ini terlihat seperti bubur, lengket dan sedikit berair. Pohon asam yang berasal dari daerah tropis Afrika ini sudah menyebar di hampir semua daerah tropis, termasuk Indonesia. Buah asam jawa ini bisa dikonsumsi dalam keadaan mentah atau dicampur dalam masakan, dikeringkan atau digeling menjadi bumbu yang bahkan sering diolah kembali menjadi permen, saus atau selai. Buah asam juga memiliki banyak kandungan gizi seperti vitamin C, vitamin B, vitamin E, fosfor, kalsium, zat besi, mangan, kalium, serat dan sejumlah senyawa organik sehingga juga mengandung anti-inflamasi dan sumber antioksidan yang sangat kuat. Di antara sekian banyak khasiat dari asam jawa. Salah satu kegunaan yang terkenal adalah manfaat asam jawa untuk bengkak. Dalam ilmu medis, bengkak biasa disebut dengan edema atau terjadinya penumpukan cairan di dalam tubuh khususnya area kaki. Pembengkakan ini bisa terjadi karena kondisi kesehatan penderita. Sedangkan bengkak sendiri paling umum dialami oleh penderita penyakit ginjal dan juga jantung. 1. Memberikan efek anti-inflamasi Asam jawa bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit seperti nyeri sendi, peradangan, kondisi remati, artritis dan juga asam urat selain banyak juga manfaat asam jawa untuk diet. Hal ini bisa terjadi karena di dalam asam jawa memiliki kemampuan untuk menenangkan peradangan dan pembengkakan serta sifat anti-inflamasi sehingga bisa dijadikan obat herbal untuk mengatasi peradangan. 2. Menurunkan tekanan hidrosatik Edema atau pembengkakan bisa terjadi karena terjadi peningkatan tekanan hidrosatik. Tekanan hidrosatik sendiri merupakan tekanan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah seperti layaknya yang terjadi pada gagal jantung dan juga penyakit liver di mana akan mengakibatkan adanya sumbatan pada cairan yang mengalir dalam pembuluh darah sehingga cairan tersebut akan berpindah ke ruang interstisal. Berbagai kandungan yang ada di dalam asam jawa nantinya bisa menurunkan tekanan hidrosatik sehingga pembengkakan bisa lebih cepat diatasi. 3. Meningkatkan tekanan onkotik plasma Tekanan onkotik adalah tekanan yang mempertahankan cairan tetap di pembuluh darah yang dipengaruhi oleh albumin. Menurunnya tekanan onkotik bisa terjadi karena pembentukan albumin seperti penyakit liver seperti gagal ginjal. Asam jawa tersebut menjadi cara alami terbaik yang bisa digunakan untuk meningkatkan tekanan onkotik plasma sehingga akan mempercepat proses penyembuhan bengkak yang Anda alami. 4. Mengatasi peradangan Pembengkakan bisa terjadi karena peradangan yang terjadi di beberapa bagian tubuh namun paling sering terjadi pada jaringan kaki sehingga kaki akan terasa sakit ketika dipegang. Selain sakit, pembengkakan juga membuat area bengkak terasa sedikit keras ketika ditekan sehingga mengganggu aktivitas penderita. Selain itu, peradangan juga bisa terjadi karena penyakit asam urat tahap lanjut yang disebabkan penumpukan. Kadar asam urat dalam darah Kandungan dalam asam jawa ini sangat baik dikonsumsi untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah. Sehingga peradangan bisa diatasi sekaligus mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan. 5. Mengatasi penumpukan cairan Pembengkakan yang terjadi di beberapa area tubuh juga bisa terjadi karena menumpuknya cairan di Anggota tubuh yang biasanya terjadi pada penderita gagal jantung, cirosis atau bekas luka pada organ hati. Gagal ginjal kronis, gangguan hormon dan penyumbatan pada saluran getah bening. Sedangkan pada wanita hamil, Pembengkakan ini biasa terjadi ketika bayi sudah memasuki trimester ketiga. Dengan mengkonsumsi asam jawa secara teratur, maka penumpukan cairan dalam tubuh juga bisa diatasi sehingga pembengkakan berangsur-angsur akan. Pulih 6. Menetralisir efek samping obat Beberapa jenis obat juga bisa menyebabkan kaki bengkak seperti obat diabetes, obat anti-inflamasi non-steroid, terlalu lama berdiri, berkendara memakai mobil atau melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat. Kandungan yang ada dalam asam jawa sangat baik dikonsumsi untuk menurunkan efek samping dari obat. Obatannya menjadi salah satu penyebab bengkak di beberapa bagian tubuh. 7. Mengatasi insufisiensi vena Tidak hanya banyak manfaat kulit kayu asam jawa, namun buah asam jawa juga memiliki banyak kegunaan untuk kesehatan khususnya bengkak. Pembengkakan di beberapa bagian tubuh bisa menjadi gejala awal dari insufisiensi vena yakni keadaan ketika darah tidak dapat bergerak naik dari pembuluh darah kaki menuju pembuluh darah jantung yang kemudian membuat area kaki membengkak dan pabila tidak segera ditangani maka bisa berkembang menjadi borok kulit, infeksi dan juga perubahan pada kulit. Dengan mengkonsumsi asam jawa, maka aliran darah bisa diperlancar dengan cara menurunkan kolesterol tinggi dan penyumbatan darah di dalam tubuh. Dengan ini, maka seluruh aliran darah bisa semakin lancar dan bengkak bisa dicegah atau diatasi. 8. Menyembuhkan cedera Selain sangat baik dikonsumsi untuk mengatasi lelah, asam jawa juga sangat baik digunakan untuk mengatasi bengkak yang disebabkan karena cedera. Asam jawa bisa digunakan dengan cara dikonsumsi sebagai ramuan herbal dan juga baluran area tubuh yang bengkak. Cedera yang terjadi ketika salah melangkah atau ligamen yang meregang melampaui batas normal. Nantinya bisa diatasi secara cepat dengan kandungan yang terdapat di dalam asam jawa tersebut. Asam jawa ternyata tidak hanya nikmat dijadikan campuran minuman dan penambah rasa dalam masakan. Namun ada juga manfaat asam jawa untuk bengkak yang bisa Anda atasi. Bahkan, manfaat vitamin C serta beberapa jenis mineral dan vitamin lain dalam asam jawa juga ampuh untuk mengatasi banyak penyakit lain dalam tubuh dari mulai penyakit ringan hingga berat yang bahkan ada. Lebih dari 35 manfaat asam jawa bagi kesehatan yang teruji. Inilah 8 manfaat asam jawa untuk bengkak area kaki. Subscribe Terima kasih di Berita Kesehatan Tubuh